Nah saatnya kita buka Terlalu banget tuh warna om brand ya Ini mengering banget warnanya ya ampun Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe Dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya, happy watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Isvina Malia Di video kali ini aku mau bikin art makeup pake Ini tuh tato-tatoan yang aku beli di Shopee Liat deh ini cantik banget Kayak ada glitter-gliternya gitu ya Ini aku beli di Shopee harganya Rp 7.700 Jadi nanti aku bakal pake ini Disini samping Terus kita buat makeupnya By the way ini aku udah pake foundation sama bedak Biar cepet aja gitu makeupnya Oke sebelum kita cobain ini tato-nya Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu Biar aku makin semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku Instagram dan TikTok Jadi waktu itu aku udah bikin makeup pake tato-tatoan yang kecil ini Nah kalo tato-tatoan yang kecil ini Ini harganya tuh cuma seribuan Shopee Nanti linknya aku taruh di description box Kalo mau beli juga Liat deh ini kupu-kupunya tuh lebih kecil Jadi kita bisa taruh di ujung mata sini Ada contohnya Kayak yang ini Nah pas aku lagi buat makeup yang ini Itu banyak banget yang request Minta dibikinin video makeup detailnya Mas kalian aja Karena aku beli tato yang baru yang lebih gede Terus langsung kita coba Ini langsung aja aku gunting Kita gunting aja Nah karena dia bentuknya kayak gini Jadi aku mau belah dua Supaya yang bagian atasnya disini Yang bagian bawahnya disini gitu Nah jadi ini aku belah dua kayak gini Cara pakenya tuh gampang banget Ini plastiknya dicopot Terus kita tinggal tempel Disemprot pake air Atau ditep-tep pake kapas basah Udah gitu doang Nah masalahnya Kadang ada tato yang bener-bener langsung nempel sempurna Kadang ada yang gak terlalu nempel semuanya Nah kita coba aja ya Ini aku belinya tuh cuma selembar gini Jadi kalo misalnya gagal Ya kita cuma bisa coba yang atasnya Abis itu udah gak ada lagi Mudah-mudahan bisa ya Bismillahirrohmanirrohim Nah ini aku tempelnya segini Tinggal ditep-tep pake kapas basah Nah saatnya kita buka Bismillahirrohmanirrohim Wow Cuma sayangnya ini kelebihan ya Nah kayak gini aja Wow Cakep ya Ini yang bawah belum Sekarang kita tempel yang bawahnya Kita taro kayak gini ya Sama kayak tadi kita tap-tap pake kapas basah Tap-tap kayak gini Kayak meraguk aja Oh mari bisa-bisa Wow Wow ini estetik banget sih Cakep Nah ini udah aku tempel semua kayak gini Sekarang tinggal kita tambahin makeup Pertama aku mau pake alis dulu Aku pake Anastasia Beverly Hills Yang sheet Auburn Disini alisnya nanti aku mau bikin agak keungguan Di bagian gradasi depannya Cuma belakangnya tetep pake warna coklat Nah kalo udah kayak gini Aku mau tambahin eyeshadow Ini aku pake beauty glaze Color board Jadi yang dia tuh ada banyak warna gitu loh Nih Dia ada banyak warna Jadi aku mau kasih warna ungu Di bagian depannya Jadi dia kayak gradasinya dari coklat ke ungu gitu Keliatan gak sih? Gitu dia pokoknya Nah kayak gini Buat alisnya Kayaknya ungunya agak kurang sih Harusnya tadi coklatnya setengah aja Tapi yaudahlah Sekarang kita ke eyeshadow Ini aku mau pake warna ungu muda dulu Untuk dasarannya Nah ini tinggal di blend Pake blending brush Warna dasarannya Kayak gini Ini aku pake juga di pinggir-pinggir sini Warna ungu mudanya Lanjut pake warna ungu tua Di bagian depan sini Terus di blend lagi Biar warnanya nyatu Nah terus bagian sininya Aku mau pakein glitter Ini glitternya Veali Bagus banget Ini warnanya putih Tapi dia kalo kena cahaya Kayak ada ungu-ungunya Kita tap-tap aja di sini Kayak gini Terus aku mau pake eyeliner putih Ini dari brand Cemadu Ini dari brand Cemadu Kayak gini Terus untuk di bagian inner corner Aku pake Huju highlighter Yang warnanya putih Jadi aku beli lagi yang warna putih Sebelumnya kan untuk highlighter biasa Aku pake yang warnanya kayak golden gitu Ini yang sheet 03 Karena highlighter ini tuh Bagus banget menurutku ya Warnanya tuh keluar banget Kalo kalian mau beli Yang multifungsi bisa untuk highlighter wajah Belinya yang Kalo gak salah Nama 02 deh Aku lupa Pokoknya warnanya tuh kayak gold gitu Tapi jangan yang terlalu kuning Yang sedeng lah warnanya Nah kayak gini Untuk inner corner-nya Terus aku mau bikin eye geosal di bawah Ini aku pakein eyeshadow warna kecoklatan gitu Kita pakein di bawah sini Sama di ujung Sekarang lanjut pake eyeliner Ini aku pake eyeliner-nya Luxe Trine Ini aku mau ngikutin bentuk kupu-kupunya Jadi aku agak ke bawah gitu Pake gini eyeliner-nya Nah ini aku udah pake bulu mata Jadinya kayak gini eyeshadow-nya Lanjut aku mau shading hidung dulu Aku pake Fun Bow 06 Dark Brown Kalian jangan bosen-bosen ya Liat aku shading atau contour pake ini Karena aku suka banget Nah ini udah Kali ini aku gak nge-contour Tapi aku langsung pake blush on Aku pake marshmallow lovey-dovey Blush on ini sebenernya teksturnya agak membingungkan Dia kayak semi-semi krim Tapi powder Ngerti gak sih? Cuman kalo kita pake brush Dia gak terlalu yang warna yang ngeblok gitu Jadi kayak bisa samar-samar Buat daily misalnya kalian pengen yang Natural banget Nah ini pas Nanti semua produk yang aku pake Aku akan taro link pembeliannya di description box Jadi kalo kalian mau beli Tinggal cek aja di description box aku Terus di klik aja Nah ini udah blush onnya kayak gini Aku tambahin blush onnya di hidung sedikit deh Sekarang kita ke lip cream Pertama aku pake Pink Flash Color Lasting Lip Tint Shade NU 02 Aku gak ngerti ini namanya lip tint Tapi sebenernya dia lip matte Gak ngerti ya sama pink flash Dia namain produknya kenapa selalu beda Antara packaging sama aslinya Terus sama judul di Shopee-nya Kenapa coba? Yang aku suka dari lip cream ini adalah Dia bener-bener full cover Warnanya pigmented full cover Matte awet Nah dasarnya kayak gini Jadi aku mau bikin Bibirnya nih rada-rada Warnanya pink keunguan Ini aku mau ngobre pake Pro Beauty High Stay Lip Matte Ini yang nomor 11 Warnanya kayak pink banget Jadi aku timpa gitu Biar gak sampe yang kayak pink gonjreng begini loh Jadi semi-semi gitu loh Kayak agak-agak pink Barbie Tapi lebih soft Nah Nah kayak gini Terus mau aku tambahin warna ungu-ungu dikit gitu Di tengahnya kayak ngeombre Kayak gini Terus tinggal aku tambahin deep gloss Ini dari Oh My Skin Nah biar lebih glossy-glossy cantik gitu Kayak banget warna ungu-ungu dikit Step terakhir kita tinggal ke highlighter Aku masih pake Hojo Ini yang nomor 02 Nah yang aku bilang tadi Kalo untuk highlighter bagus yang 02 Kayak di hidung Kayak banget Kalo depan kita kayak ada cahaya Tuh keliatan kayak mentering banget gitu loh Wow Berkilau banget Ini bisa menyilaukan netizen julid Indonesia Aku tuh sebenernya bikin makeup kayak gini Karena banyak banget yang request Minta aku bikin makeup art gitu Jadi menyuruh aku keluar dari zona nyaman Memang sih Biasanya aku kayak bikin yang soft glam Yang kayak gitu-gitu ya Nah kali ini Kita mencoba keluar dari zona nyaman Honestly aku paling jarang pake highlighter disini Karena kayak ingusan gitu gak sih Kayak basah di bawah hidungnya Tapi yaudahlah Orang-orang bikin kayaknya bagus ya Aku bikin kayak bocah ingusan gitu Kayak bekas ingus Oke kita sudah his aja ke gemerlapan ini Udah kayak gini makeupnya jadi Oke jadi makeupnya kayak gini Aku mau rubah kerudungnya dulu Nanti aku balik lagi Nah kayak gini Oke jadi kayak gini hasil makeupnya Gimana menurut kalian? Dengan adanya si tattoo-tatoan ini Bikin makeup art tuh jadi kayak lebih gampang ya Kalo kalian suka bikin konten makeup art kayak gini Kalian wajib banget check out ini Kalo misalnya yang ini kan 7 ribu ya Kalo kalian mesti merasa itu mahal Kalian bisa beli yang seribuan Nanti aku taruh semua linknya di description box ya pokoknya Jadi mereka kayak banyak range harga Sesuai dengan kualitas si tattoo Kalo yang ini dia kayak ada glitter-glitter ya Makanya kayak harganya jauh lebih mahal Tapi ya 7 ribu bisa Dapet dua kupu-kupu yang besar Menurut aku affordable sih Coba dong kalian kasih nilai aku 1-10 kira-kira nilainya berapa ya Komen di bawah Kalo kalian suka sama konten makeup kayak gini Kalian bisa request aja Tulis di kolom komen Atau DM ke Instagram aku Oke deh jadi segitu aja makeup kali ini Mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan bermanfaat Makasih banget udah nonton video aku sampai habis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum Bye